Seperti inilah suasana di lokasi tentara Manunggal Membangun Desa TMMD Regular ke-109. Komandan Korem 073 Makutarama Salatiga meninjau langsung pelaksanaan tentara Manunggal Membangun Desa. Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel Infantri Ari Lianto melihat kondisi TMMD di Jalan Dukuh, Pening, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung. TN Jauhan ini bertujuan untuk memberikan semangat pada semua tentara yang melaksanakan giat TMMD, sekaligus mengingatkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan Rem 073 Ari Lianto juga sempat menyapa warga dan anggota TNI yang melaksanakan tugas TMMD. Diharapkan hasil pengecoran jalan berkualitas, dengan kualitas yang bagus otomatis jalan bisa tahan lama sehingga tidak mudah pecah. Strategi dandim dengan melakukan pengecoran dari titik terjauh bertujuan agar dapat pengiriman material tidak mengalami kesulitan. Hari ini kita tinjau kegiatan TMMD ke-109 di wilayah Sendangkulon, Kabupaten Bendal. Alhamdulillah sesuai dengan target, bahkan lebih cepat, sesuai dengan strategi Pak Dandim ini, dari titik jauh menuju ke titik dekat. Sampai hari ini sudah mencapai kurang lebih 500 meter. Sehingga jalan di tengah-tengah sawah ini yang menghubungkan Sendangkulon menuju Kampung Pesing ini insya Allah nanti suatu saat akan memudahkan masyarakat berlalu lintas termasuk mengangkut hasil pertanian. Dan rem berharap nantinya setelah pelaksanaan TMMD selesai, jalan tersebut bisa dilanjutkan sampai ujung kampung dan lampu penerangan jalan juga akan segera dipasang dengan sistem solar cell sebab di lokasi tersebut saat ini tidak ada jaringan listrik dari PLN. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Fadil Muntazam, IMTV melaporkan.